Sementara itu pemirsa masih terkait dengan bagaimana perpolitikan atau peta perpolitikan parpol dalam koalisi pemilu 2024 mendatang. Yang pertama ini terkait dengan di mana jajaran petinggi partai Hanura dipimpin oleh Ketua Umumnya Usman Sabta Odang menggelar pertemuan dengan DPP PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan atau PDIP Jakarta. Nah selain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, tampak pula bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang memakai kemeja warna hitam. Jajaran petinggi partai Hanura dipimpin Ketua Umumnya Usman Sabta Odang menggelar pertemuan dengan DPP PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Selain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, nampak pula bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang memakai kemeja warna hitam. Usman Sabta Odang yang biasa di Sapa Oso menjelaskan kedua partai telah sepakat mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden. Dukungan Hanura dalam bentuk kerjasama sehingga ada kestaraan di antara partai pendukung. Megawati menekankan dalam kerjasama harus ada kesamaan pikiran dan bentuk kerjasamanya. Perlu saya menjelaskan, kita gak ada koalisi. Kita gak pernah bicara koalisi. Yang ada adalah kerjasama. Jadi kerjasama itu, dan namanya kerjasama itu sama-sama bekerja. Dan sama-sama sejajar untuk membangun satu kekuatan. Sebetulnya, orang-orang yang saya inginkan, sejajar untuk semua orang itu. Semua orang itu sejajar. Jadi perjuangan menjelaskan kata lain, itu artinya dia pasti akan diakhiri oleh kerjasama. Tapi tidak tahu kerjasama ini kami harus menelakankan yang namanya bentuk kerjasamanya. Meskipunlah resmi menjalani kerjasama mengusung Ganjar pada Pilpres Medata. Akan tetapi, Oso mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut tidak dibicarakan sosok calon wakil Presiden, pendamping Ganjar Pranowo. Tim Riputan AINews melaporkan. Ya, utak-atik koalisi tampaknya semakin nyata jelang pendaftaran bakal Capres-Cawapres dalam pemilu 2024. Bahkan, nama koalisi pun juga berubah dalam sekejap. Apakah ini menunjukkan memang belum ada koalisi yang tetap? Dan bagaimana kita melihat peta koalisi? Dengan cara merebut simpati terutama warga yang memilih Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 sebelumnya. Kami akan ulas lebih dalam sore hari ini bersama dengan Ketua DPP-PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, Wasekjen PKB Saiful Huda, dan Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sharwi Caniago. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Pani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita masih menunggu Mas Saiful Huda ya. Oke. Halo. Oke, Mas Saiful Huda. Selamat sore, Assalamualaikum. Salam, Mbak. Oke, sudah cukup jelas ya suara saya ya. Ya, Pak Huda. Baik, baik, baik. Saya ke Bang Eriko terlebih dahulu nih, karena sebenarnya penasaran begitu, terutama terkait dengan pernyataan Pak Jokowi dalam Rapimnas Cirebon kemarin, begitu, yang banyak sekali, mungkin ini kata-kata yang bisa kita tafsirkan, tapi terkait dengan parpol-parpol saat ini masih melakukan format, begitu, masih utak atik, masih manuver ke sana kemari, begitu, itu juga kah yang dialami atau dilakukan oleh koalisi berkelanjutan? Ya, begini, Mbak Fani, ini kan kita sudah membahas nih berulang-ulang sama Mbak Fani, kan begitu, memang Mbak Fani semakin lama tentu menanyakannya semakin dalam, kan begitu, ini sama Saiful Huda, sama Bung Pangi. Terima kasih untuk pembelajaran bagi kita semua, kalau melihat ini kan ini sebenarnya proses yang sedang berjalan, Mbak Fani, apalagi dengan keluarnya hasil dari kompas, lidbang kompas, di mana ya kita memahami betul bahwa lidbang kompas ini membiayai sendiri surveinya, artinya grup kompas sendiri yang membiayai untuk survei lidbang kompas ini, dan kami tentu sangat mengapresiasi hasil survei yang dilakukan oleh lidbang kompas, dan memang kalau kita melihat ini sudah terjadi yang namanya rebound, kalau dari bulan-bulan sebelumnya, kita juga pada diskusi sebelumnya, sebelum saat ini, kita melihat bahwa ada penurunan, dikatakanlah di kerjasama kami di porosnya Mas Ganjar, kalau kami menyebutnya kerjasama Mbak Fani, karena koalisi itu sebenarnya hanya ada di negara dengan sistem parlementer, kalau sistem presidensil seperti Indonesia tidak ada yang disebut koalisi, tapi kerjasama, nah ini kalau kita melihat kerjasama ini sendiri semuanya sampai nanti pada hari H, pada hari pendaftaran, itu masih mungkin berubah, kalau kita menyebutnya yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri, nah coba bayangkan tadinya dari koalisi, koalisi Indonesia, sekarang menjadi berubah lagi, nah ini masih mungkin perubahan-perubahan itu, kalau di kami sendiri melihat ini sebagai sesuatu hal yang sangat wajar, di mana perkembangan-perkembangan yang ada ini sangat dinamis, kalau kita juga melihat rakyat ini juga sudah sangat cerdas, dari hasil-hasil Lidbang Kompas ini, ini jelas sekali bahwa masyarakat sudah sangat rasional, masyarakat sudah sangat memahami, dan mereka belum memutuskan pada saat ini, mereka masih memutuskan sejauh apa originalitas daripada masing-masing calon ini, kalau kita juga mengkaji lebih dalam lagi, mereka juga menginginkan apa sebenarnya nanti akan dilakukan oleh calon presiden, yang menarik, mereka juga menunggu siapa calon wakil presiden ya, karena bagaimanapun juga tidak mungkin hanya memilih calon presiden, tapi tetap harus ada calon wakil presiden, nah inti, perkembangan-perkembangan ini yang menarik, dan di mana poros mas Ganjar dari KAPI terjadi rebound, nah disinilah kenaikan-kenaikan ini mulai terlihat, dan ini yang menarik Mbak Fani, ini belum sebelum tanggal 11 Agustus, sebelum tanggal 19 Agustus, di mana 19 Agustus kami sudah melakukan kerja-kerja yang ada di masyarakat, bertemu dengan masyarakat, dan ini survei ini belum DCS ditampilkan, daftar calon sementara, nah kalau sudah muncul nanti daftar calon sementara, tentu ini jauh berbeda dengan situasi yang sekarang, yang ketiga, ini yang terakhir, bahwa Mas Ganjar sendiri sampai tanggal 5 September masih sebagai gubernur Jawa Tengah, dan ini tentu tidak bisa sebebas yang diharapkan, beda tentunya dengan poros yang lain yang sudah jauh lebih bebas, apalagi di dalam situasi yang mereka masih mengemban jabatan katakan sebagai menteri, nah di porosnya Mas Ganjar, setelah tanggal 5 September ini nanti, Mas Ganjar akan bisa turun langsung dengan masyarakat, bertemu langsung dengan rakyat, yang mana mereka nanti yang akan memilih ini, ingat loh Mbak Fani dan kita semua, bahwa partai dan sekumpulan partai itu berhak mencalonkan, tapi apakah yang memilih partai itu sendiri, ataukah hanya anggota partai itu sendiri, tidak juga, yang memilih ini adalah rakyat, nanti rakyat yang akan menentukan pilihannya, dan disinilah dibutuhkan yang namanya orisinalitas, disinilah dibutuhkan yang namanya, ada sesuatu yang genuine, sesuatu yang menjadi jati diri daripada calon itu sendiri, begitu Mbak Fani dari kami. Baik, hmm, sedikit disindir begitu ya Mas Haiful Huda, karena kalau misalnya melihat bagaimana komparasi pergerakan antara Pak Ganjar, dengan Baca Pres yang didukung oleh Mas Haiful Huda dan kawan-kawan, begitu katanya Pak Ganjar masih tertahan jabatannya sebagai Gubernur Jateng, begitu ya? Untuk Mas Haiful Huda begitu, Pak Prabowo lebih bebas, dan nanti ketika 5 September Pak Ganjar sudah tidak menjabat, ini apakah juga menjadi ancaman bagi Pak Prabowo dan juga koalisi yang mendukungnya? Ya, memang jujur harus diakui, mungkin nanti Mas Pangi bisa bercerita, Mas Periko juga bisa bercerita bahwa, hasil SIGI, hasil lembaga survei, memang harus jujur diakui dari tiga capres yang sekarang naik, elektabilitasnya ini, tiga-tiganya memang belum memenuhi angka psikologis aman 51%. Jadi rata-rata masih di bawah 40%. Itu juga yang terkonfirmasi dari hasil Kompas terakhir, misalnya Survei Kompas. Nah, artinya memang belum ada calon presiden yang dominan. Itulah yang terjadi kenapa di Mika ini masih terus berjalan. Mas Eriku masih terus ngotak-ngatik cawapresnya, terus kemudian Pak Prabowo juga sama, dan Mas Anies juga sama. Itu terjadi karena memang belum ada yang memelampaui angka psikologis aman capres-capres kita. Di atas 45% saja belum ada dari tiga capres itu. Nah, dalam suasana begini, ada dua indikator yang supaya ini bisa menjadi tools untuk menaikkan elektabilitas. Yang pertama adalah bergabungnya partai politik untuk membangun kerjasama, karena apapun kekuatan partai politik ketika bekerjasama dengan partai politik yang lain membuat blok poros sendiri pasti akan berefek pada elektabilitas sang capres. Yang kedua adalah terkait dengan siapa yang nanti bisa mendampingi dari capres yang ada. Paling tidak dua faktor ini yang akan menjadi penentu supaya elektabilitas masing-masing capres itu bisa naik. Dan itu yang hari ini sekali lagi terjadi, kenapa politik kita masih sangat dinamis ini, itu karena memang belum ada satupun capres kita yang memenuhi angka psikologis aman diambil 51 persen elektabilitasnya. Oke. Nah, tapi untuk PKB sendiri, apakah cukup positif begitu atau cukup optimis dengan komposisi yang ada dalam koalisi? Sekarang namanya jadi koalisi, apa mungkin boleh diulang sekaligus, Mas Aifeluda? Saya masih belum hafal karena ini dadakan nama koalisinya, belum jadi bakal saja. Saya mau mancing tapi enggak jadi. Bapani, Bapani. Iya, Bapani. Bapani, ini menarik kok. Ini sebelum nanti Bung Pangi. Bung Pangi ini kan nanti dengan bincang caranya sendiri. Sebenarnya begini, ini sebenarnya bukan Mas Aifeluda belum hafal, kalau mau bicara jujur ini. Tapi memang, ini kita mendengar ya di luar, dan mungkin sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, kelihatan sudah fix, bukan Cak Imin yang menjadi cawapresnya, jadi ya kalau kami, kalau kami Mbak Fani ini jangan-jangan nanti sebentar lagi kita bersama Mas Aifeluda bersalahan. Wah, gede sekali tuh koalisinya ya. Bukan nanti tidak mungkin kan. Benar enggak Mbak Fani? Ini kan politik. Politik is the art of possibility. Tidak ada yang tidak di dalam hak itu. Seperti itu. Jadi ya, kalau lihat bajunya Mas Aifeluda putih ya sudah, ini sudah terlihat, ah iya ini sebentar lagi lah sudah. Nah, harapan kan boleh saja. Namanya, hanya apa ya, berkeinginan, ya kami sama PKB itu dari dulu sangat dekat. Tanya kan Mas Aifeluda, bagaimana hubungan antara Ibu Mega, Al-Mahrum Pak Taufik dengan, dengan Cak Imin, itu ya memang dianggap anak, dan dititipkan betul oleh, oleh Al-Mahrum Gusdur. Jadi ya kami rasa, bukan sesuatu hal nanti yang, mengagetkan kalau ya katakan dalam beberapa waktu lagi, tiba-tiba, apa, Mas Aifeluda nanti bersama-sama dengan kami Mbak Fani. Oke. Ya menarik ini, ini menarik dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama lagi. Begitu. Oke. Nih, Mas Aifeluda, mungkin sedikit saran saja, untuk kedepannya, kalau apapun bajunya, kalau ketemu sama Bang Eriko, pasti akan ada komentar. Apapun warna bajunya. Sudah dua kali, seperti itu. Baik, kalau begitu saya ke Mas Pangi deh. Mas Pangi, melihat bagaimana kemarin, saya nggak bilang ini sindiran ya, ini apapun narasi yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Joko Widodo begitu. Kemudian, kok ya berkebetulan, apa ya namanya, berbarengan begitu dengan manuver antar parpol, koalisi, kemudian dinamika politik yang terjadi. Kalau dari perspektif Mas Pangi, gimana? Ya memang, begini Mbak Fani, saya mencermati koalisi kita, memang trennya belum ada, memang pembentukan embryonya itu kan masih, apa, much all party ya, lebih transaksional pragmatis gitu. Jadi memang berbasis figur, center of candidate, menjadi lemperekat koalisi kita. Nah sejauh ini kan tentu ada nama Pak, oh ada nama Mas Ganjar ya, dan Pak Anies. Nah ini lemperekatnya ini yang akan di, apakah Mas Ganjar, ini kan keberkahan doanya Bang Eriko, ini saya udah paham gitu. Doa keberkahan itu, hari ini itu dia mencari keberkahan, malah sore ini adalah, ada kabar segar, angin segar gitu, PKB dan Golkar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu. Jadi, inginnya memang level confidence-nya PDIP, tanpa PKB itu kayak sayur kurang garam gitu. Aduh, nggak enak ya. Ya, bukan berarti PDIP tidak siap tanding, tapi ini kan soal, apa, bagaimana PDIP itu ingin bekerja sama dengan PKB, itu harapan betul dari sama PDIP, termasuk Golkar. Kalau dua ini sudah bergabung, bagi Bang Eriko, udahlah, selesailah, kulipreskan begitu. Nah, cuma kan bagaimana menarik, apa, PKB ke pangkuannya PDIP, ini kan nggak mudah ya, karena memang, ada problem pada center of candidate, ingat itu, bahwa ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar. bagaimana kemudian, daya magnet dari Mas Ganjar, atau Pak Prabowo, sehingga memang partai ini, bisa berkoalisi atau bergabung. Memang yang kedua, saya menarik apa yang sampaikan, Kang Huda, adalah bahwa memang, Presiden kita hari ini, sangat kompetitif, dan masih dinamis, memang tidak ada, K51. jadi, hasil surpaya kita, Fox Pol kemarin, bulan Agus ini ya, Presiden Open itu, memang, masih direntang, range margin of error. Jadi, kalaupun Pak Prabowo itu, dari sembilan nama, itu ada di angka 33%, dan Ganjar di angka 29%, kemudian Pak Anies 22%, tetapi itu memang, masih direntang, batas minimal atas, dan batas minimal bawah, range margin of error. Jadi, memang, ini membuat, tidak seperti, Pak Jokowi, pada Pilpres 2014, yang bisa leading sendiri, Jadi, ini membuat, partai, termasuk koalisi, sangat menghitung, mengkalkulasi, peluang-peluang kemenangan. Nah, yang kemudian, memang, kalau kita lihat, yang ketiga adalah, kalau kita lihat, otak-otak koalisi kita ini, hari ini memang, lebih, memang bukan problem ideologi, bukan programatik, tapi memang, problem, problem, apa namanya, range seeking, official seeking, atau jabatan, atau kekuasaan, sambil memang, melihat peluang kemenangan. PKB tentu menghitung ulang, mencermati, termasuk Golkar mungkin, apakah memang, ada peluang lebih besar, di mana sebetulnya? Itu yang hari ini, dihitung oleh PKB. Karena, bagi PKB, kalau memang, sudah tidak ada lagi, kepastian di koalisi, KIR ini, kemudian, hari ini sudah berubah, menjadi koalisi Indonesia Maju, maka kan, Cak Imin, PKB, dan Kang Huda ini, kan hanya ingin paketnya itu, adalah paket, hemat ya, maksudnya, jangan hanya PKB saja, tapi Cak Iminnya juga di bawah, nah, kepastian, atau tidak ada kepastian, di koalisi KIR ini, tentu membuat PKB, juga berpikir ulang itu. Apakah ada kemudian, kepastian di koalisinya, Mas Eriko juga, belum tentu ada, kalau ada, tentu, Cak Imin sebetulnya, tidak ada yang kurang, saya tidak jualan produknya Cak Imin ya, sebenarnya, Cak Imin ini banyak, banyak kelebihannya sebetulnya, saya juga aneh, kenapa partai masih, menggantung, tidak bertahdi, seperti Pak Prabu gitu ya, misalnya, Jawa Timur, Cak Imin punya kekuatan, bisa gemboknya lah, misalnya kuncinya, ada sama beliau juga, di Jawa Timur, PKB juga kuat, di Jawa Timur ya, bagaimanapun, PKB, ada lumbung elektoralnya, Jawa Timur, kemudian Cak Imin juga pernah jadi, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua MPR, pernah jadi Menteri, pernah membawa partai ya, partai PKB menjadi partai, papan tengah yang liping gitu, jadi, sebetulnya, apa yang menjadi alasan PKB, kemudian tidak dilirik oleh Pak Prabu sejauh ini, atau digantung tidak bertali, saya juga tidak tahu, apa alasannya, nah, kalau memang ada kepastian, ada karpet merah di PDIP, ya ada kemungkinan PKB, akan hengkang dari KIR, Koalisi Indonesia Maju, bergabung ke koalisinya, PDIP, tapi kan kita tidak tahu juga, apa tawaran yang menarik, karena, bergabung atau tidak bergabung, ini kan soal untung rugi sebenarnya, ini hanya, koalisi kita ini kan tidak ideologis banget, ini koalisi tidak seperti Majelis Taklim, yang lebih clear, tidak juga, tapi, koalisi kita cenderung ya, ini soal untung rugi gitu, keuntungan dan kerugiannya gitu, jadi, ini yang kemudian, hari ini PKB tentu akan terus berupaya, memahami bahwa, total efek itu penting gitu, jadi, kalau mereka tidak, Cik Imin maju, tentu, partainya juga akan ada risiko gitu, jadi, ini yang saya pahami, kenapa Cik Imin terlalu ngotot gitu, karena memang, Cik Imin ingin jawab presenya itu beliau gitu, oke, tapi sedikit saya ralat, kalau begitu ya Mas Pangi, namanya dari KIR menjadi KIM sekarang ya, Koalisi Indonesia Maju, oke, Kang Huda sudah tertawa, nah, berarti sekarang begini Kang Huda, pertimbangannya apa begitu, apa ya namanya, apakah tawaran dari PDIP, atau mungkin komunikasi politik dari PDIP, dan juga koalisi berkelanjutan ini, belum membuahkan hasil, atau kesepakatan yang diharapkan oleh PKB, apa sih membuat PKB menahan-nahan begitu? Ya, sekaligus forum ini perlu saya gunakan untuk, menonj di publik bahwa, koalisi KKIR, dibubarkan oleh Pak Prabowo, tadi malam, ketika Pak Prabowo mengumumkan koalisi baru, jadi, koalisi KKIR yang sudah berjalan setahun, 15 hari, itu, bubar, dibubarkan oleh Pak Prabowo, ketika tadi malam, beliau mengumumkan koalisi baru, nah, terkait dengan koalisi baru ini, memang kami, nah, jujur saja, kami agak kaget, karena, kami telah di acara hutpan, terus kemudian, sebelum Pak Prabowo, menyampaikan pidato, menyampaikan ke Gus ini, Gus, tadi sempat diskusi sedikit, ini, ini kita mau, menonj di publik, koalisinya berubah, nah, jadi, memang kita belum sempat, menyampaikan ini, ke rapat DPP, jadi, terkait dengan koalisi, Indonesia Maju ini, akan kami bawa, di dalam rapat DPP, untuk memutuskan, berkait dengan situasi, dan dinamika terakhir, karena, KKIR sudah bubar, setelah Pak Prabowo, tadi malam, mengumumkan koalisi baru, saya perjelas dulu, berarti, posisi, positioning dari PKB, berarti saat ini seperti apa, Kang Huda? Ya, masih, menjadi, bagian dari, Gerindra, dan kita tunggu, sampai nanti, rapat DPP, memutuskan, terkait dengan, terbentuknya, koalisi Indonesia Maju ini, yang baru. Oke, jadi, masih akan ada rapat DPP, untuk memutuskan, langkah ke depannya, apakah akan, stay, di koalisi Indonesia Maju, versi 2024, atau, bagaimana, begitu ya? Ya, karena proposal kami, tunggal, Mbak Pani, jadi, proposal PKB, tunggal, mandatori, Muak Tamar, Gus Imin, harus, maju, dalam Pilpres 2024, sebagai cawapres, baik sebagai cawapres, maupun sebagai cawapres. Oke, baik Kang Huda, Bang Eriko, apakah ini pintu masuk? Yang bisa saya jawab di sini, Mbak Pani, ini kepada saudara saya, Mas Eku Luda ini, kalau, buat kami, bukan hanya, tadi hubungan, Cak Imin, secara khusus, dengan keluarga, Ibu Mega, keluarga lemah, Pak Taufik, tetapi, saya harus jujur menyampaikan, bahwa, Cak Imin, salah satu dari lima calon, yang ada, saat ini, di PDI Perjuangan, dan, walau, apa, kerjasama di PDI Perjuangan, bersama Hanura, P3, dan Perindu, itu jelas, Mas Eku Luda juga, paham betul, Cak Imin paham betul, pada tahun 2019, pada saat menentukan, calon wakil presiden, itu bersama-sama, Mbak Fani, seluruh, Mbak Fani, berarti kita gabung aja, kan udah, berarti sudah ada di kantongnya, di belakang, Bung Pangi, Bung Pangi ini, bajunya udah lebih banyak merahnya, itu udah, gak usah diragukan lagi, kan, merah harus bersama putih, kan gitu kan, merah putih, Indonesia sejati, Indonesia sejati, nah, jadi apa Mbak Fani, kami tentu tidak ingin mengiming, tidak ingin mengatakan bahwa, oh, ya, Cak Imin, tapi Cak Imin, salah satu dari lima, calon yang ada, yang, nanti tentu akan dibicarakan, bersama seluruh ketua umum, bersama, Bapak Presiden Joko Widodo, dan bersama Mas Ganjar Pranowo, yang menjadi, calon presiden, lah, semonggo, Mas Saifuruda, ada sesuatu yang, yang kita berbicara, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak mungkin lagi, seperti kami, Mbak Fani, sudah menjadi calon presiden, kemudian lagi menginginkan calon wakil presiden, kan itu sesuatu hal yang, yang apa, yang, yang lebih, begitu ya, kecuali, kondisi yang memang diminta oleh semua, semua partai yang ada, dan begitu juga menjadi, menjadi pembicaraan, dan nanti diputuskan secara, musyawarah mumpaka, yang dipimpin langsung oleh, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, jadi ya, kalau lihat senyumnya dari Mas Saifuruda, saya kenal beliau ini, sudah lama, memang ya, sudah terlihat, kalau bahasa tubuhnya kan, buung pangi, itu sudah agak, agak kecewa, kalau saya melihat, lah, dari dulu kita, sampaikan, di tempat kita enak, kita sama-sama berbicara, dari hati ke hati, sambil, makan, pisang goreng, makan, singkong, kita enak, karena kita ini, sama-sama, dari rakyat, dari kebanyakan, ini, nasionalis, dan, religius ini, bagaimanapun, antara, kunci kemenangan ya, ya, hubungan Bung Karno, dengan, apa, NU, dengan keluarga besar NU, ya, memang, luar biasa, jadi ya, ya, kami tinggal menunggu, tentu itu, ya, hidup satu pilihan ya, Mbak Fani, kita juga tidak bisa, memaksakan, tapi, kalau kata, orang Sumatera Biang, lebih cepat, lebih baik, kan begitu, ya, artinya, silahkan, Mas Seful Huda, dengan tangan terbuka, kapan mau, kita bersama-sama, apakah, apa, ke Diponegoro, ataukah kami ke tempat, Mas Seful Huda, mau, saya, oke, sebelum saya ke Mas Pangi, saya harus kembali ke, Kang Huda, terlebih dahulu gitu, rencananya, rapat DPP kapan, dan, jika memang, dalam koalisi baik, untuk koalisi Indonesia Maju, maupun koalisi berkelanjutan, nama Caimin, ternyata tidak lolos, menjadi Cawapres, pendamping Bacapres, bagaimana, telah yang kaderik, atau sikap dari PKB? Kita belum ada, opsi untuk, tidak, melis, Gus Imin, sebagai Cawapres, atau Cawapres, konsisten ya, jadi opsi kami, masih ada waktu, dua bulan ini, untuk, terus, membangun koalisi, risiknya kira-kira gini, apapun, dan dimanapun koalisinya, Caimin, kita dorong sebagai Cawapres, dan, atau Cawapres, dan, sebagaimana, dalam, perjalanan, politik, pas kareformasi, dimana Anda PKB, selama 20 tahun ini, selalu menjadi, pementu pemenangan, siapapun Cawapresnya, terlebih-lebih, yang sekarang ini, Mbak Fani, tadi yang saya sampaikan, hasil Sigi Lembaga Surufi, belum ada yang memenuhi, 51 persen, elektabilitas ya, dari calon-calon presiden kita, artinya, sangat, tergantung betul, Cawapresnya, dan sangat tergantung betul, terkait dengan, elektabilitas, konstibusi elektabilitas, Cawapres, Cawapres, di Jawa Timur, dan, secara-nya memang, PKB, termasuk yang menguasai, kandang Jawa Timur, itu yang, amunisi yang dibawa oleh PKB, dan harusnya, menjadi pertimbangan, dari para, koalisi parpol, begitu ya, terutama, PDIP, karena, PDIP kan, saat ini, memegang tampuk, atau, posisi pertama, begitu, kelas men, elektabilitas parpol, yang ada di setiap, lembaga survei, nah, Mas Pangi melihatnya gimana, begitu, ketika, ya, manuver masih dilakukan, kemudian juga, dari tiap parpol sendiri, memajukan nama-nama, sebagai, posisi Capres, dan juga Cawapres, sementara, Cawapres, dianggap sebagai kunci, karena para Capresnya, sampai dengan saat ini, belum ada yang menunjukkan, keunggulan secara signifikan, Anda melihat dinamika politik, yang akan terbentuk, dalam 2-3 bulan ke depan, seperti apa? Ya, memang, ini adu taktik juga sih, Mbak, strategi, tapi apa yang disampaikan, Bang Eriko tadi, menarik bahwa, katanya, kata Bang Eriko yang tahu nih, isi kantong Ibu Mega, sudah ada 5 nama, salah satunya Cik Imin, ada di kantongnya Mega, biasanya yang tahu, isi kantong Ibu Mega, ya Bang Eriko ini, kalau saya juga tidak tahu, apa isi kantong Ibu Mega, tidak boleh dispil ya Bang Eriko? Ya, artinya, itu berarti kan, angin segar bagi Cik Imin, kalau memang ada list namanya, itu di kantong Ibu Mega, nah, itu yang ditungguh-tunggu oleh PKB, karena PKB itu, kan memang basis koalisinya, adalah bukan koalisi ideologis, bukan koalisi programatik, tapi koalisi official seeking, yaitu jabatan sebagai wakil presiden, itu yang diinginkan oleh PKB sebetulnya, nah, bagaimana mencari titik temu, atau persamaan kepentingan ini, kalau misalnya nanti deadlock, misalnya, di koalisi Indonesia Maju, tidak ada harapan, atau deadlock, kemudian di koalisi PDIP, yang sudah membuka pintu, yang dibilang Bang Eriko tadi, kami ke sana juga siap, atau kami menunggu juga siap, bergabung dengan senang hati, tapi juga tidak ada kepastian cawpres, untuk apa, atau karpet merah untuk Cahimin, misalnya, nah, posisi deadlock ini, tentu PKB dengan 2 bulan ke depan, tentu akan berpikir, bagaimana mencari persamaan kepentingan yang lain, apakah tetap memastikan, untuk memaksakan Cahimin tetap menjadi paket, yang diperjuangkan, yaitu, ambil PKB-nya, dan juga ambil Cahimin-nya, jadi, jangan hanya partenya saja, nah, sementara, kunci kemenangan itu adalah cawpres, nah, saya pikir, memang di koalisinya Bang Eriko ini, ditentukan Elebumi Benegra, sebagai, apa namanya, yang punya, peto player ya, untuk menentukan siapa cawpres pendamping Mas Ganjar, sementara di koalisinya Pak Prabowo, saya nggak tahu siapa yang menjadi penentu, atau peto player-nya, apakah betul Pak Prabowo, atau memang equal setara, koalisi tersebut adalah setara semua, boleh menentukan siapapun, atau jangan-jangan ada juga, yang orang bilang bahwa, cawpres pendidang koalisi Prabowo, itu ditentukan Pak Jokowi, katanya begitu, tapi itu kan gosip politik ya, Pak Lura, yang menentukan siapa cawpres-nya Pak Prabowo, nah, kalau memang itu ditentukan Pak Lura, boleh tinggal lobby aja sama Pak Lura, untuk menentukan cawpres-nya, bahwa cawpres-nya, kan gitu, cuma saya, itu kan gosip, kita nggak bisa memastikan, tapi itu bisa dirasakan, tapi sulit juga dibuktikan, tapi perjuangan PKB hari ini, hanya satu niat PKB itu adalah, mereka adalah partai yang dianggap, bisa menentukan kemenangan, karena dimanapun bergabung, partai PKB ini seksi banget, seperti anak gadis, yang banyak dilirik banyak orang, yang kedua adalah, cawpres pendidang, ini adalah tokoh sentral juga, yang sangat berpengaruh di Jawa Timur, Cuma, apa alasan, kenapa sampai hari ini, caimin tidak, dilirik, atau belum diputuskan, oleh koalisinya, apa, koalisinya, Indonesia Maju, dan koalisinya, Mas Ganjar, oke, walaupun, kalau misalnya, dalam koalisi berkelanjutan, katanya sudah masuk, tinggal, kapan ini pengumumannya begitu, mungkin ini juga akan menjadi, pertimbangan sendiri, apa, dalam obrolan-obrolan, pisang goreng, dan juga singkong goreng berikutnya ya, Bang Eriko, Kang Huda, dan juga Bang Pangi, Mas Pangi, tapi kita sudahi dulu, dialog kita dalam sindo sore, sore hari ini, kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya, salam sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa, selamat sore, terima kasih, selamat menikmati, Mas Saifu Luda, Mas Pangi, saya masih Riko, selamat menikmati, selamat menikmati,